Penyelidik Direkturat Tindak Perdana Korupsi Baris Gempolri menggeledah kantor Kementerian Hukum dan HAM. Penggeledahan dilakukan terkait penyelidikan kasus Payment Gateway yang melibatkan mantan Women Kumham, Deni Indrayana. Penggeledahan dilakukan di lantai 5 Gedung Direkturat General Imigrasi sejak pukul 9. Kabirah Humas Menkumham, Ferdinand Siagian, mengatakan penggeledahan ini terkait dengan kasus Payment Gateway yang merugikan negara sebesar Rp32,4 miliar. Sebelumnya Deni Indrayana ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Maret 2015. Payment Gateway merupakan program paspor elektronik oleh Dirjen Imigrasi yang ditujukan untuk menghindari praktek pokli. Belum diketahui detail pemeriksaan karena pemeriksaan berlangsung secara tertutup. Selain ruang dan ruang lagu ini, apakah bagian imigrasi juga ikut di pemeriksaan? Sejauh ini saya belum tahu persis, yang jelas pada hari ini adalah pemeriksaan di lantai 5. Pemeriksaan lantai 5 saja? Ya, ya. Ya, atau masih ruang ini pada yang ini juga? Maaf, yang saya tahu sekarang baru di ruangan Pak Ex-Women Kumham. Masih berlangsung dari putus 9 E10 ya? Ya, ya, sedang berjalan. Ya, sudah ya? Bapak, yang ini terkait dengan pasus dingin biaya? Ya, karena Anda juga sudah tahu Pak si Payment Gateway. Ya, oke.